Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Pasti baik-baik saja ya. Semoga tetap sehat dan semangat. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 5. Buku tema 2G, subtematik 2, sub-tematik 2, pembelajaran 5 ya. Kalian buka halaman 51. Itu ada kegiatan bermain oper bola di kolam renang ya. Nah, kapan-kapan kita lakukan ya. Tapi ingin bubin juga. Kita berenang ya. Oke, kita lewati dulu. Untuk halaman 52, kalian buka. Nah, di sini setelah bermain air ya. Nina dan Deli ini membawa bekal. Nina membawa bekal nasi goreng. Deli membawa bekal roti selai. Nah, ini perbedaannya. Deli dan Nina ya. Oke, bagaimana dengan kalian? Masih kalian juga beda-beda ya kesukaannya. Esok Rabu, Ipin akan tanya nama-nama makanan kesukaan kalian. Kita sama-sama membahasnya dalam diskusi hari Rabu besok ya. Kita lanjutkan halaman 53. Nah, pada halaman 53. Bagian atas ya. Itu kita belajar tentang perbedaan. Ya. Kemarin kita belajar tentang perbedaan suku, jenis kelamin, terus fisiknya, perbedaan fisik ya. Karena kulit, rambut. Nah, sekarang kita belajar tentang perbedaan makanan kesukaan. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kamu, ada teman, yang berbeda makanan kesukaan. Ya, harus saling menghargai ya. Ada yang saling menghina. Nah, ya. Oke, nah, sekarang kita perhatikan. halaman 53 yang ayu menulis. Setelah makan, Nina dan Deli bertiga perpustakaan. Mereka membaca buku cerita bersama. Nina gemar membaca buku cerita bergambar. Gambar membuat cerita mudah dipahami. Nah, di sini ada gambar. Nah, kalian lihat. ini dunia hewan ya. Kalau ada dunia apa? Hewan-hewan ini ceritanya kenapa? Iya, fabel. Ini cerita tentang fabel. Nah, kenapa ada nomor-nomornya? Nah, iya. Karena ini adalah cerita bergambar. Gunanya nomor supaya kita tahu alurnya. Cara membacanya di mana. sekarang bagaimana ceritanya? Nah, ini adalah ceritanya kalian bikin sendiri. Tapi ini ada contohnya dulu. Gajah-gajah ini sebagai contoh dulu. Kalian buka halaman 54. Cara membuat ceritanya dasarkan gambar. kita amati gambar-gambar ini. Terus, kita buat kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Sehingga, kita dapat merangkainya menjadi sebuah cerita. Nah, contohnya di halaman 55. Nomor 1 ini ceritakan, di hutan tinggal banyak hewan. Semua hewan hidup dengan rukun. sampai suatu-suatu ketika datanglah gajah ke hutan itu. Gajah itu sangat sombong dan kuat. Semua hewan di hutan takut padanya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Akan tetapi, ada hewan yang tidak takut. Hewan itu adalah semut. Semut menantang gajah. Gajah menertawakan semut kecil dan lemah. Sekarang yang ketiga. Semut kemudian memanggil semut-semut lain. Mereka bekerja sama untuk menggigit ringa gajah. Gambar keempat. Gajah merasa kesakitan. Akhirnya, gajah terjatuh dan mengakui kekalahannya. Gajah pun meminta maaf kepada semut. Semut memaafkan gajah. Gajah ceritanya ya. Nah, sekarang ada di gambar bawah itu dan ayo berlatih. Jika sekalian kalian membuat cerita yang halaman 54 yang bawah itu untuk yang laki-laki ya. Anak laki-laki membuat cerita tentang ayam. Sedangkan nomor satu di ayo berlatih itu tugas untuk anak perempuan. Jadi, kita mempunyai dua cerita. Jadi, yang laki-laki membuat cerita tentang ayam dan yang perempuan membuat cerita tentang burung. Ya. Oke, bisa ya. Sekarang yang nomor dua. Nomor dua ini juga belum bisa kita kerjakan. Nanti tunggu hari Rabu kita ketemu untuk belajar. Oke, bisa ya. Yuk, kita lanjutkan pembelajaran enam. Nah, kita lanjutkan halaman 56. Nah, cerita yang ibu beri tugas tadi kalian buat dalam sebuah kertas HVS ya. Nanti minta tolong mama printkan gambarnya dulu. Kalau yang laki-laki gambar yang ayam, yang perempuan gambar yang burung. Boleh yang beri apa? U saja diperbesar ya gambarnya. Terus ditempel di kertas HVS kemudian kalian beri ceritanya di situ sesuai dengan urutan gambarnya. Seperti yang dilakukan Nina dan teman-temannya. Ini mereka menggunakan karton besar ya. Harus kerjasama. Nah, kalian menggunakan HVS saja. Oke, kita ya. Sekarang kita lanjutkan halaman 57. duduk. Nah, di sini hasil karya Nina dan teman-temannya. Kita amati. Di sini ada yang lukisan ya. Tangan-tangan, ada yang puisi, ada yang gambar. Nah, ini ada fabel. Fabelnya banyak juga ya. Banyak fabel ada setengah bagian dari seluruh karya atau dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Oke, nah, sebelumnya jumlahnya ini ada 12 ya, ada 12 6 hasil karya berupa fabel 4 berupa gambar dan 2 puisi. Yang fabel ini menyatakan setengah bagian dari seluruh karya siswa. Mengapa kok bisa setengah? Oke, Bu Pivin beri cara yang mudah ya. Ini semua jumlahnya kan 12 ya. Supaya bisa kari setengahnya itu kabelnya ada 6 per 12 kira-kira dibagi dulu 6 dibagi 6 bisa nggak? Bisa 12 dibagi 6 bisa nggak? Berapa yuk? Iya, 2 nah ini dibagi 6 maaf 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 bukan cara ini ya bentar nah langsung dicoret saja nah 6 dari 12 bagian ya kita sama-sama coret 6 dibagi 6 itu 1 12 dibagi 6 itu 2 nah ketemu jadi kalau dikecilkan jadi 1 per 2 oke nah sekarang melihat yang halaman 58 nah disini ada donat enak nah ini donatnya siapa yang suka makan donat ya oke kita hitung dulu banyak seluruh kue donat berapa ya ada 8 banyak kue donat rasa koklat dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan nah kita kasih nama dulu disini rasa coklat 4 4 rasa keju ada 2 kemudian kampur rasa kampur kampurnya itu ada 2 oke nah banyak kue donat rasa coklat dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan nah kita hitung dulu seperti tadi donat coklat ada 4 4 dari 8 bagian banyak kue donat rasa keju dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan yang keju ada 2 dari 8 oke nah sekarang kita hitung kue pifin ganti warna lagi ya apa kecil ya 4 dibagi 4 bisa ya bisa 1 8 dibagi 4 bisa berapa hasilnya 2 jadi yang rasa coklat bisa dinyatakan jadi 1 per 2 atau setengah nah terus disini setengah nah sekarang yang rasa keju sama-sama dibagi 2 dibagi 2 1 dibagi 2 4 nah ketemu deh 1 per 4 nah tulis disini 1 per 4 oke bisa ya nah kita lanjutkan sekarang yang bawahnya nah untuk yang dibawahnya itu boleh kalian warnai ya satu gambar diwarnai satu bagian saja dan kemudian kalian tuliskan bagiannya itu merupakan pecahan setengah satu per tiga atau satu per empat ya hasilnya nanti tidak usah difoto kalian tunjukkan nanti saat zoom hari Rabu ya saya untuk halaman 58 yang bawah itu ada varian kata nah kalau kalian diajak narik kata seneng tidak ya oke ya sekarang kita lanjutkan halaman 59 buatlah kalimat sapaan menggunakan kata-kata berikut nah bubifin coba membuat kalimatnya kalian boleh juga coba sendiri ya halaman halaman Hai Ruga kamu terlihat tampan hari ini sekarang si ayam Oh maaf ternyata tulisinya terkenal ya sorry 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 di Fint ganti Hai eh eh kamu Oke, sekarang seng ayam Ayam Cagalah Anak-anakmu dari serangan elang Oke, sekarang si kata Kolam ini Menjadi aman Karena ada Si kata Si kata Si kata Maaf kurang pas ya Kevin ganti Kai kata Maukah Tolongku Mbah Oh, cabala Menolongku Keluarkan akhir dari danau itu oke, nah ini boleh ya kalian kalau punya kalimat lain, juga boleh harus sama dengan punya nah sekarang nomor 2 yang nomor 2 bagilah setiap kelompok gambar berikut sehingga satu bagian menunjukkan percayaan yang diminta ini diminta setengah jadi kita buat garisnya supaya jadi setengah udah ya, boleh ke kanan, boleh ke kiri kalian suka yang gini nah, jadi setengah sekarang jadi satu per empat ini oke, kita ya tuh kok garisnya mencong nah nah, biasanya jadi empat sekarang rollennya jadi sekor tiga satu dua ya nah oke, kita lanjutkan yang nomor tiga sekarang sekarang yang nomor tiga kita baca dulu ya ade mempunyai sebuah tongkat setengah bagian tongkat warna kuning seperti bagian tongkat warna hijau tunjukkan cara mengecat tongkat tersebut dengan meluarnai kot di bawah ini nah kalian beri warna kita buka setengahnya wah, ini gambarnya kurang ya oke, seharusnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam buka 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 tidak bisa gambar disini oke kalian coba sendiri di rumah ya di penai kuning dulu sebagian setengah bagian berarti kan warna kuning dulu jadi tiga kotak ya kemudian sepertiga bagian warna hijau kalau sepertinya hari enam berarti dua nah ya oke, yang kuning ya dikubin tulis disini yang kalian warnai kuning setengah bagian satu kedua maaf disini satu kedua dari enam enam berarti kali ini enam nah jadi enam per dua enam dibagi dua berapa ya ya tiga jadi yang kalian warnai tiga ya ini sampai ini nah sekarang sepertiga bagian satu per tiga kali enam yuk sama enam bis oh aku bicara tunggu 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 6 x 3 x 6 Nah, di sini 6 x 3 Nah, 6 dibagi 3 berapa? Iya, 2 Nah, jadi yang kalian warnainya di sini Bar warna kuning Nah, yang ini kuning Oh, maaf Yang ini kuning Yang ini kuning Ini kuning Terus yang merah Oh, merah Hijau Nah, ini Dan Ini Nah, oke Kita lanjutkan pembelajaran 3 Oke Dulu anak-anak pembelajaran 3 Bungkas video yang lain ya Oke, bye-bye Sampai ketemu hari Rabu Ayok Bungkas Medina олж Dulu Dan Sampai ke Sampai ke